Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengganti bahasa film Netflix ke bahasa Indonesia ya baik itu audionya atau mungkin subtitlenya tapi ini menurut saya nih untuk penggantian bahasanya gitu ya baik subtitle atau mungkin audionya ini terbatas gitu terbatas pada filmnya jadi kalau filmnya ini ada bahasanya kalian bisa langsung ganti gitu ya cuman kalau gak ada ya kalian gak bisa ganti misalnya disini untuk film berserut gitu sebenernya bukan film sih ya anime ya anime berserut gitu disini untuk film berserut kok film sih anime berserut ini kalian bisa ganti bahasanya ke bahasa Indonesia gitu ya dengan cara kalian klik yang sebelah lambang speedometer gitu ya untuk yang mengganti speed ini kalian bisa ganti untuk bahasanya ke bahasa yang tersedia dan sebenernya kalian bisa setting bahasa gitu ya dari setting ya dari setting akun kalian cuman kalau disini subtitlenya memang gak ada gitu misalnya saya pilih bahasa Arab sama bahasa Spanyol juga sih sebenernya gitu gitu di settingnya tapi disini gak ada gitu untuk bahasa Spanyol atau bahasa Arab jadi untuk subtitlenya hanya bisa yang tersedia jadi untuk di video kali ini saya pengen ganti subtitlenya ke bahasa Indonesia dan untuk audionya ke bahasa Inggris mungkin ya jadi setelah itu kalian bisa langsung play mungkin ya kita langsung play dan nanti akan berganti ke bahasa Indonesia gitu cuman kalau saya nonton film sih ya nonton film tergantung pada filmnya atau mungkin pada show-nya atau mungkin pada animenya mungkin disini saya akan ambil film Korea deh kayaknya ini film Korea kalau saya lihat sih kayaknya film Korea nah disini untuk bahasanya kita bisa lihat untuk yang tersedianya ada bahasa Indonesia ada bahasa Inggris dan bahasa Jepang gitu ya dan ada bahasa Cina atau mungkin Zhongwen ya Zhongwen ini gak tau juga sih Zhongwen yang simplified sama yang tradisional kayaknya cuman beda di hurufnya doang ya kayaknya cuman saya juga gak tau bahasa Cina saya masih payah gitu dan disini gak ada untuk audionya jadi cuman bisa bahasa Inggris dan saya juga pengen kasih contoh lagi Ghibli ya studio Ghibli kalau kalian tau nih yang saya lihat sih ini stylenya adem sih ya kalau saya bilang sih ya jadi My Neighbor atau Toro disini kita lihat saya udah coba untuk film Ghibli ini ini ada bahasa Indonesia nya untuk audionya cuman gak saya pake sih mungkin kalau saya nonton ini saya cuman baru nonton beberapa detik doang karena ya saya lagi nonton show yang lain dan ya saya coba aja sih untuk audionya nih disini ada audionya tuh ada Indonesia gitu ya dan jujur menurut saya audionya ini kalau ada film bahasa Indonesia jujur menurut saya aneh saya gak suka cuman kalau kalian mungkin untuk anak kalian atau mungkin ya kalian misalnya memang gak suka pake bahasa Inggris atau pake bahasa Jepang gitu ya dengan versi originalnya kalian bisa ganti ke bahasa Indonesia dengan subtitlenya juga mungkin subtitle Inggris atau mungkin subtitle Indonesia juga gitu ya terserah kalian sih itu kombinasinya terserah kalian gitu cuman kalau saya lebih baik bahasa Jepang karena ya saya ngerti juga bahasa Jepang dan untuk subtitlenya lebih baik Inggris gitu dan ya kalau gak pengen bahasa Inggris pun saya di off pun misalnya pake atau pake subtitle bahasa Jepang juga gak jadi masalah sih sebenernya gitu ya tapi intinya gitu doang sih untuk video tutorialnya dan ya intinya di video ini cuman nunjukin doang bagaimana cara mengganti bahasanya ke bahasa Indonesia atau mungkin dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dari Jepang ke bahasa Indonesia atau vice versa ya dan ya cukup gitu doang untuk videonya sekali lagi mungkin udah tiga kali ya saya bilang bahwa tergantung pada filmnya apakah ada atau enggak gitu untuk bahasa Indonesianya gitu atau bahasa yang kalian pengen dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan next watching bye bye selamat menikmati selamat menikmati